Dua orang penyuplai daging babi ke pedagang sate yang berjualan di kawasan Simpengharu, Kecamatan Padang Timur, diamankan petugas Satpol PP ke kantor Dinas Perdagangan Kota Padang. Pelaku yang merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Padang ini, mengaku mendapatkan kiriman daging babi dari daerah Bengkulu dengan harga jual Rp40.000 per kilogramnya. SG yang merupakan mahasiswa di salah satu universitas swasta di Kota Padang ini, diamankan bersama ibunya berinisial KG dari kawasan Jondol Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, oleh petugas Satpol PP ke kantor Dinas Perdagangan Kota Padang. Pelaku mengaku mendapatkan kiriman daging babi hutan dari daerah Bengkulu dan menjual kepada pedagang sate Padang KMS di kawasan Simpengharu, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Selain mengamankan dua orang pelaku penyuplai daging babi hutan ke pedagang sate Padang, petugas juga mengamankan satu kilogram daging babi yang dibungkus plastik dari rumah pelaku, serta ratusan tusuk sate daging babi dari rumah pedagang sate KMS di kawasan Simpengharu, Kota Padang. Pihak Kepolisian Resort Kota Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di Satpol PP, ini kita interogasi. Agar ini jangan ada persoalan yang berarti, nanti akan kita serahkan ke yang berwajib, nantinya polisi. Daging beku ada satu kilo, kemudian yang daging tusuk ada satu ember lah, sekitar satu ember. Pak, ini nanti tindakan kita nanti bagaimana, Pak? Untuk di undang-undang perdagangan ini. Kita mungkin kita lewati aja prosedur yang ada, tentunya nanti polisi kita harapkan. Dari Padang, Budi Sunandar, AINUS melaporkan. Kami cek dulu, kami cek labur dulu. A Arutnya, Bapak tetap Terima kasih.